Jenazah Wakil Jaksa Agung Armin Syah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu pagi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nisrina Kirana langsung dari TPU Pendongkelan. Ya, selamat pagi Nisrina. Bagaimana kondisi disanan Nisrina dan pukul berapa pemakaman jenazah Wakil Jaksa Agung Armin Syah dilakukan tadi? Ya, selamat pagi Sarah dan juga Pemirsa. Saat ini prosesi pemakaman jenazah Wakil Jaksa Agung Armin Syah ini baru saja selesai dilangsungkan. Tadi proses pemakaman ini dimulai pada pukul 8.28 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dimakamkan, tadi almarhum juga telah disemayamkan di rumah duka di kawasan Tangjung Barat, Jakarta Barat. Dan selama prosesi persemayaman dan juga pemakaman, ini nampak dihadiri oleh keluarga dan juga sejumlah kerabat. Dan almarhum Armin Syah ini diketahui meninggal di usia 59 tahun akibat kecelakaan mobil yang dikendarainya di Tol Jagorawi, kilometer 13B, arah Jakarta pada Sabtu 3 Mei 2019 kemarin. Dan kecelakaan itu terjadi pada pukul 14.25 dengan mengendarai mobil Nissan. Kemudian, kendaraan ini itu melaju dari arah selatan, dilaju empat dan menabrak media pembatas akibat kecelakaan tersebut. Akhirnya mobil terbakar dan almarhum juga meninggal di tempat ketika kecelakaan ini terjadi. Dan satu penumpang lainnya terluka akibat kecelakaan tersebut dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bina Husada. Dengan adanya hal tersebut, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kolombesius Riyunus juga membenarkan perisiwa tersebut. Dan sebelumnya almarhum juga sempat diatopsi di RS Polri Keramat Jati. Namun tidak ada keterangan resmi dari rumah sakit terkait hasil dari atopsi tersebut. Sara Dan Isrina, bisa kita lihat ini ada sejumlah pelayat yang sudah hadir. Apakah terlihat adanya kerabat ataupun tokoh yang hadir di pemakaman jenazah waktu Jaksa Agung, Isrina? Ya, Sara, memang ini sejumlah kerabat dan juga keluarga memang turut hadir di acara prosesi pemakaman ini. Namun belum dipastikan tokoh ataupun pejabat yang turut hadir dalam prosesi pemakaman ini. Namun perlu diketahui situasi pemakaman almarhum Armin Shah ini turut mengikuti prosesi atau protokol COVID-19. Jadi tadi ketika datang ini para kerabat atau para pelayat yang hadir. Tadi ada pengecekan suhu tubuh, selain itu juga disediakan juga tempat cuci tangan dengan hand sanitizer di pintu masuk. Dan selain itu hanya disediakan 100 kursi yang disediakan untuk keluarga serta kerabat yang hadir. Dan juga diberikan jarak 1 meter antar kursi untuk menghindari terjadinya kerumunan masa di TPU Pendongkelan. Namun memang sulit untuk dihindari kerumunan tersebut. Karena memang ini prosesi pemakaman ini berlangsung di TPU Pendongkelan seperti itu. Dan sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Kejagung Haris Tiono ini juga menghimbau agar sahabat dan juga kerabat ini tidak turut hadir dan tidak melayat dan bertakziah di rumah duka. Dan demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari TPU Pendongkelan Cengkaren Jakarta Barat. Kembali ke Anda, Sarah. Baik, terima kasih Nisrina atas laporan langsung Anda.